Halo sobat-sobat semua, bertemu lagi dengan Om Pir Channel, channelnya para pecinta murai batu mania Pada kesempatan kali ini, Om Pir akan membagikan sebuah pengalaman yaitu jangkrik yang berbahaya untuk murai Yang berbahaya, yang tidak bagus, dan yang bikin lesu ini Jangkriknya kayak gini, nanti kita bahas Ciri-ciri jangkrik yang berbahaya bagi murai ini salah satunya adalah kepalanya ini nggak keras alias lembek Kepalanya lembek ini menandakan jangkriknya nggak sehat dan terpapar penyakit Ini kalau dikonsumsi untuk murai ini kurang bagus, bisa-bisa murainya mensret atau berak kapur Terus pertanda yang kedua ini, badannya, badan jangkriknya loh ya, ini badannya lembek Kalau dipegang ini kayak kempes gitu, nah ini kurang bagus buat murai Jadi kalau diberikan sama aja, efek-efeknya kurang lebih seperti itu Entah itu lesu, berak kapur, ataupun bisa menyebabkan serak Saya lihat jarang banget yang memperhatikan hal ini, padahal ini sungguh fatal Karena ini tergolong sepele ya Sebagai perawat murai sejati, Anda harus memperhatikan hal ini juga tentunya Karena apa? Karena performa dan kesehatan murai batu ini tergantung dari nutrisi yang kita berikan Entah itu extra fooding, entah itu fur, maupun vitamin untuk harianya Jangkrik yang bagus versi saya ini diantaranya Dia ini lincah, terus kepalanya keras, terus dia gamol Atau ada isinya gitu, nggak kopong Terus kalau kita patahin itu, biasanya kan kita matahin kakinya gitu Ini dia nggak ngeluarin cairan dari mulutnya Yang seperti itu adalah ciri-ciri jangkrik yang sehat dan layak untuk diberikan pada murai batu kita Atau pada burung-burung lain Terus jangkriknya, di tempat jangkrik itu juga disediakan makanan untuk jangkrik Jangan cuma daun pisang kering ataupun kertas Ini kasian jangkriknya juga nggak bagus untuk kualitas jangkriknya juga Seperti pada video kami sebelum-sebelumnya Kami sarankan untuk memberikan makan jangkrik itu Seperti jahe, kunyit, ataupun sayur-sayuran, ataupun buah-buahan Tapi kalau buah-buahan itu cenderung cepat busuk Jadi Anda harus kontrol Saya pribadi memberikan jangkriknya ini sudah kondisi terpotong semua Jadi kakinya sudah bersih dan kepalanya dipotong Untuk mengenai hukumnya ini Saya sudah pernah baca kalau untuk membunuh hewan Untuk buat makanan hewan lain itu nggak apa-apa Tapi kalau versi saya ini menurut saya ya Ini jangkriknya dimatikan dulu Terus dipotong kakinya Terus diberikan kepada murai Biar nggak tersiksa Biar jangkriknya itu nggak merasa tersiksa Yang terpenting berdoa terlebih dahulu Karena kita ingin membunuh hewan Oke itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Ombeer Channel semua Yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu Agar tidak tertinggal informasi Mengenai murai batu dan jenis burung lainnya Yang pastinya dikemas dengan menarik dan unik Terima kasih telah menonton!